Empat mantan Bupati Kebumen hadiri Grand Opening Sagara View sebagai magnet wisatawan di pesisir selatan yang terletak di desa Karangbolong, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen. Wilayah pesisir pantai selatan Kebumen saat ini hadir sebuah destinasi wisata terbaru yang menakjubkan, yaitu Sagara View. Letaknya di atas bukit hut yang indah di sisi barat pantai Karangbolong, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen. Destinasi wisata ini menawarkan sebuah pemandangan alam yang indah dengan perbaduan hamparan luas samudera Hindia dari atas ketinggian perbukitan. Keindahan tersebut diakui langsung empat mantan Bupati Kebumen saat hadir dalam Grand Opening Sagara View of Karangbolong, Kamis 12 Oktober 2023. Sagara View, sensasi menikmati keindahan pantai selatan dari ketinggian bukit Karangbolong, digadang menjadi magnet wisatawan di pesisir selatan. Keunikan tempat ini tidak hanya tawarkan pemandangan alam yang memukau di pagi dan siang hari. Pengunjung yang ingin menikmati suasana malam dari atas bukit bisa menyaksikan pemandangan laut penuh gemerlap lampu perahu nelayan di malam hari, bisa dinikmati dari kamar penginapan. Daya tarik yang membuat Sagara View banyak didatangi pengunjung adalah bisa menikmati sunrise dengan sempurna. Dari puncak Sagara terlihat keindahan sinar putih di pagi hari saat bagian atas matahari terlihat di Cakrawala sebagai penanda waktu fajar telah tiba. Di sini pengelola menyediakan beragam fasilitas untuk berpotret ria di spot dan arena yang telah disiapkan. Sehingga pengunjung dapat menikmati panorama laut yang menakjubkan sambil menjelajahi keindahan alam perbukitan. Perbaduan keindahan laut dan perbukitan memang jelas terlihat seperti di puncak Bukit Hood. Dengan view sunrise serta pantangan putih garis lurus pantai selatan yang luas dari atas Bukit merupakan salah satu spot menarik untuk menikmati waktu fajar tiba. Sementara itu, Omner Sagara View of Karangbolong Kayup Muhammad Lutfi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang hadir dalam Grand Opening ini. Dengan nilai investasi sebesar 17 miliar dan luas lahan 56 hektare, Komisaris PT. KAK ini sukses menyulap lahan perhutani menjadi destinasi wisata menakjubkan di wilayah pesisir pantai selatan kebumen. Mudah-mudahan menjadi magnet dan banyak komunikasi kita dengan para pelaku misalnya. Tambah lagi dengan terbangunnya jalan dari Jiladri Karangbolong sampai Ayah Karena jalan yang luas, yang lebar, Jiladri Karangbolong ini juga akan menjadi daya tarik tersendiri barang-barang wisata. Dan semoga nanti dengan dikongenya jalan itu, wisata-wisata antara Karangbolong sampai Ayah itu akan bermunculan Sehingga di sini menjadi destinasi wisata yang berderet, itu berhutani. Kaitannya dengan masalah investasi, cukup lumayan, sehingga bisa memilihkan perekonomian dan lainnya. Perhutani ini yang kita kontrak itu seluas 56 hektare. Kita punya kemajiban membangun 10 hektare-nya di sekitar 6.000 meter persegi. Sudah terbangun sekitar 23.000 meter persegi. Seperti itu, mata langgaran yang sudah tersendiri. Disarankan kita mencukupnya. Harapannya dapat menjadi magnet dan dibukanya komunikasi dengan para pelaku wisata. Infrastruktur jalan halus dan mudah dilewati akan menjadikan destinasi wisata yang berkesinambungan antara lokasi wisata satu dengan yang lainnya.